Ini satu tips ya, untuk menghindari cross chain Padahal loh di jalan gak diminum Oh kok gak pas, gak pas Ini satu tips ya, untuk menghindari cross chain Banyak orang yang gak sadar mereka cross chain Nah cross chain ini Mengakibatkan banyak friksi Dan suaranya gak enak Seperti yang anda denger Apa akibatnya kalau misalnya anda cross chain terus Tidak memperhatikannya Lama-lama nantinya aus Cepat rusak Skinnya juga Dan stroketnya juga cepat aus Nah ini terutama terjadi banyak pada ladies Dan nubis Ya Mereka gak ngerti Gak ngerti Ngoper-ngoper ya Oke ketika misalnya anda Berjalan flat Di flat Anda kecepatannya kan Sekitar sekian Ya Sekian Tiba-tiba jalanannya nanjak Nah Biasanya newbie Ketika mereka Meringankan 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 Sampai pada Paling atas Dipikir Oh ya enak Untuk nanjak Padahal mereka gak sadar ada cross chain Ya Mereka depan gigi 50 Belakangnya gigi 34 Itu sesuatu Yang sangat Tidak dianjurkan Nah Nah daripada begitu Ketika anda tahu Bahwa anda mulai nanjak Ya Ketika anda misalnya di gigi 4 dari atas Anda Oper aja di tangan kiri Tangan kiri Nah Mulus kan Tidak ada suara Oke Sebaliknya Jika anda sudah Mulai nanjak Dan Mulai agak menurun Otomatis kan anda memberatkan Ya Tapi anda juga tidak sadar Anda memberatkan ya Sehingga cross chain Nah Bunyi lagi Jadi Depan 34 Belakang sebelah Kecil ketemu kecil Nah ini cross chain Banyak ladies yang Tidak sadar juga Saya perhatikan waktu Katini right itu Rata-rata Hampir 99% Ladies Melakukan ini Sesaat setelah mereka Selesai tanjakannya Dia tidak sadar Dan ingin Kecepatan tinggi kan Tidak sadar Dia tidak pindah depannya Jadi saran saya Ketika misalnya anda Berada di tengah Tangan kiri anda Pindahkan Ke gigi Ke gigi besar Lo Asik Dengan begini Semua perjalan lancar Lancar saya Ya Gunakan tangan kiri anda Tangan kiri anda Saya tahu Tangan kiri ini Agak Berat ya Ketika Ngopal Nah Untuk itu juga Kadang-kadang ladies Akhirnya Mereka pindah ke dia itu Ya Karena Nyaman Nah ini kan Butuh tenaga Ya Nah itu terserah anda sih Kalau misalnya Yang ingin ke dia itu Dan sebagainya Oke Itu saja Gunakan tangan kiri anda Ya Oke Tadi yang anda lihat Itu adalah contoh yang namanya Cross chain Ya Cross chain Oke Keliatannya itu sepele Tapi jangan disepelekan Kalau anda terus menerus melakukan Seperti itu cross chain Anda akan merusak rantai dengan cepat Chain dan sprocket juga akan cepat aus Oke Jadi Disadari atau tidak Ya Kita sering melakukan itu Terutama Banyak yang newbie Dan Cewek-cewek Yang bersepeda Ya Ladies terutama Dimana mereka masih belum mengerti Cara ngomper Jadi Mereka sering Dalam keadaan cross chain Oke Jadi mereka tidak menyadari itu Ya Ya Seperti tadi anda dengar Suaranya begitu keras ya Tapi kalau di jalan anda dengar Anda akan melakukan itu terus-terusan Ngejebol nanti Nggak lama Oke Oke Tips yang kedua Yaitu Kalau anda membeli bidon Jangan memilih bidon yang 750 ml Ya Saya tahu kenapa Newbie Biasanya dia khawatir Kepingin ngambil botol yang gede-gede Padahal loh di jalan Nggak diminum Bayangkan Anda yang membeli Sepeda Yang teringan Setiap kali ke toko Minta ringannya berapa Beratnya berapa Tapi di jalan anda membawa Dua botol 750 x 2 Penuh Nah ini Berapa kilo Ya Oke Saya tahu Jangan khawatir Anda Nggak bisa minum apa-apa Misalnya anda ada Misalnya haus dan segalanya Oke Kenapa anda jangan membeli yang 750 ml Anda harus beli yang kecil Yang 600 ml Bahkan kalau ada 500 ml Ya Kenapa Kalau misalnya Saya memakai Oke Taruh misalnya Besar dan kecil Ketika saya Masukkan disini Oke Lihat Panjangnya seberapa Kalau saya keluarkan Jedok Jedok Ya Nggak enak Apalagi Ini frame saya Gede 54 Kalau misalnya Frame yang 48 46 44 Gimana Ya Kalau framenya disini Top tube nya Kan utapannya Nggak bisa keluar Kalau kecil kan enak Nah Ya Lebih baik Kecil dua Daripada Besar satu Atau besar dua Yang nggak masuk akal Nung Lihat Lihat tuh Ya Anda bisa jatuh Di jalan Ya Banyak orang Jatuh di jalan Karena Ini Entah bidonnya jatuh Atau orangnya yang jatuh Atau bidonnya jatuh Ditobrol orang di belakang Orangnya juga yang di belakang Jatuh Bahaya sekali Tips yang ketiga Yaitu Pentingnya memakai topi Ya Banyak orang Datang ke toko Coba-coba helm Semua dicoba Oh kok nggak pas Nggak pas Semuanya nggak pas Dikasih M Nggak pas Dikasih L Nggak pas S juga nggak pas Ya Mungkin Anda harus pakai topi Ya Fungsinya topi Selain menjaga rambut Anda Lihat ini rambut Saya nggak memakai topi Ya Supaya rambut Anda rapi Ya Rapi Ketika saya misalnya Mencoba pakai helm Misalnya Fitnya juga lebih enak Lebih enak Ya Pakai topi Semuanya rapi Oke Nah Oke Nggak obluk-obluk Topi Ya Ada yang khawatir Oh kalau saya pakai topi Panas dan macam-macam Ingat Ini helm Lubangnya banyak Banyak lubang Anda nggak usah Khawatir panas Ya Kalau Anda pakai Helm yang Aero Misalnya seperti ini Aero Ya jangan pakai topi Ini lubangnya sedikit Ya Kalau Anda pakai topi Ya lucu Oke That's it That's it Ya Kalau misalnya Anda pakai ini Nggak usah pakai topi Langsung That's it Oke That's it Sampai jumpa